Sebelumnya di Legend of Martial Immortal, diselenggerakannya pelelangan terbesar membuat banyak paksi yang berbondong-bondong mendatangi untuk memberiakan acara dan diiringi keinginan hasrat untuk mendapatkan benda yang terbilang sangat fantastis ya kan? Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk melewatkan kesempatan itu. Seperti Ye Chen dan Tetua Wujang Qiang, mereka saling angkat harga untuk mendapatkan benda yang terbilang sangat bagus. Ye Chen, kekurangan harta. Jika harus saling all-in, untungnya ada Tetua Ziyi membantu Ye Chen. Tapi dengan syarat, Ye Chen juga harus membantunya. Alhasil kedua orang itu saling akur satu sama lain. Hingga di mana benda terakhir dipelelangkan, semua mata tertuju ke arah benda tersebut. Menandakan siapapun yang akan mendapatkan, maka akan sangat beruntung. Nah bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Baru beberapa menit dimulai, angkat tawarnya sudah sangat gila. 3 juta baturoh, dinaikkan lagi menjadi 4 juta, 5 juta, 5,5 juta. Yang menawar ini hanya orang-orang awam coy, belum lagi para sultan yang angkat bicara. Dinaikkan lagi menjadi 6 juta, 7, 8, hingga 8 juta baturoh. Setelah orang-orang awam selesai, barulah Joleng E juga angkat bicara dengan menukarkan nadi spiritual tingkat rendah. Maksud nadi disini bisa diartikan sebuah harta atau benda yang sangat berharga di sektinya. Ya satu nadi tingkat rendah memiliki harga kurang lebih 10 juta baturoh coy. Hal itu membuat para pengunjung mulai panik, sebab Joleng E dari sekte Heng Yu mulai angkat bicara. Ye Chen juga terkejut setelah menengok ke atas coy, sebab ia berkata ada leluhur dari sekte Heng Yu juga datang. Bisa jadi orang yang dimaksud ialah di samping Joleng E ini. Bibilin juga tak ingin ketinggalan, ia menawar dengan harga satu nadi tingkat menengah, di atas dari tawaran Joleng E sebelumnya. Kenapa semua orang berani menawar dengan harga selangit? Sebab benda ini hanya satu-satunya yang ada di dunia. Dan benda ini juga termasuk ke dalam kategori rompet roh gelas atas coy. Bu Chang Kiang juga tak ingin kalah, ia menawar dengan harga yang lebih gila lagi. Ya ini satu nadi spiritual tingkat atas, plus ingat ada plusnya coy. Ditambah teknik konor hasil tebasan kebebasan. Wah sampai sini udah sangat gila tawarannya coy. Lanjut, Hudo dan Yu juga angkat bicara. Sebab kedatangannya ke sini untung mendapatkan benda yang sangat menggiurkan. Sebab sangat bagus untuk kelangsungan kultivasi gelak coy. Kedua pasangan ini menawar dengan satu nadi spiritual menengah kelas terbaik. Ditambah tiga praktisi yang tak tertandingi. Sampai sini suasana sempat terdiam. Sebab hadirnya Hudo dan Yu E dari Aula Blutris mengejutkan semua orang. Bertambah lagi saingan mereka untuk mendapatkan benda tersebut. Ye Chen yang kala itu meminta Xiong E untuk pergi dari pelelangan ini. Sebab ia sudah merasakan sesuatu buruk sebentar lagi akan terjadi. Perginya Ye Chen menyadarkan Xiong E bahwa dia adalah pria yang memperkausnya ketika dikuas sebelumnya. Sehingga Xiong E meminta izin kepada senior Kang Yi untuk pergi sebentar. Sementara pelelangan ini ia serahkan kepadanya. Ternyata dia adalah seorang senior bukan leluhur Ye Chen coy. Begitupun dengan Ning Suang. Ia diperintahkan oleh Tetua Wu Chang Qiang untuk mengejar pria tertotop-topeng itu. Sebab sebagai janjinya tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan benda yang diinginkannya. Ya Tetua Wu memerintahkan Ning Suang untuk merebut kembali benda yang didapati oleh Ye Chen sebelumnya coy. Ye Chen dan Xiong E lari terbirit-birit setelah tahu ada dua wanita yang mengejarnya. Ketika disini Ye Chen meminta Xiong E untuk lari berpisah. Tujuannya agar Xiong E tidak terkena dampak akan masalah ini. Hingga akhirnya Ye Chen masuk ke sebuah ruangan. Kebetulan disini Choling E dan Ning Suang tepat berada berdampingan. Choling E merasakan bahwa ada tubuh mistik pada wanita ini. Sehingga ia harus mengambil keputusan yang sulit. Sebab mati tidaknya Ye Chen ada di tangannya. Alias ia tidak ingin orang lain mengikuti urusannya. Apalagi sampai membunuh Ye Chen. Choling E sedikit memberikan tekanan pada Ning Suang. Dengan ini Ning Suang sudah cukup merasakan keganasan kekuatan Choling E. Namun Choling E masih tetap waspada dengan kemampuan Ning Suang. Sebab ia dikaruniai tubuh mistik pada dirinya coy. Sehingga Choling E dengan hormat meminta. Agar tidak melakukan hal sumberono kepada Ye Chen. Choling E tahu orang-orang dari sekte Zheng Yang termasuk Ning Suang akan bertindak kecam. Akibat pria bertopeng tadi merebut benda lelangan yang diinginkan sekte Zheng Yang. Ning Suang juga mulai menyegani terhadap Choling E ini coy. Sebab ia tahu Choling E bukanlah wanita sembarangan. Sehingga ia juga meminta maaf atas niat jahatnya ini. Karena terlalu asik ngobrol. Bukannya dapat Ye Chen malah berhasil kabur. Ye Chen sudah sampai di depan pintu gerbang keluar yang ditunggu oleh Xiong E. Pada akhirnya kedua orang ini berhasil keluar dari pasar pelelangan Net E. Setelah keluar bukannya merasakan sebuah kemenangan. Melainkan ada lagi tantangan berikutnya coy. Sebab para bandit sudah menunggu para pengunjung pasar ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Kalian boleh saja mendapatkan benda lelangan. Tapi setelah keluar benda itu begitu lazim untuk diperebutkan kembali. Hingga ada di antara mereka yang mati. Ye Chen yang memiliki Ede ia tidak meladeni. Melainkan Ye Chen memilih lari untuk menghindari bertemunya dengan para bandit coy. Kembali ke pelelangan. Hingga detik ini suasana semakin menggeliat Tensei meninggi. Menandakan semua petinggi siap al-in. Untuk mendapatkan benda terakhir yang dilelangkan ini. Hingga dimana tetua Wujang Qiang menaruhkan semua hartanya. Demi mendapatkan satu benda. Dengan tawaran yang sangat super fantastis. Yakni satu nadis spiritual tingkat tinggi. Ya jika dirupiahkan. Angka tersebut bisa menghidupi satu sekti seumur hidup. Gila 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 gila. Semua orang menganggap tetua Wujang Qiang benar-benar sultan. Seperti di awal-awal pelelangan tadi. Tetua Wujang Qiang tidak akan membiarkan siapapun yang berhak mendapatkan. Kecuali dengan izinnya. Ketika itu semua orang tak ada lagi yang berani menawar coy. Hingga dimana palusi pembuah acara akan berbunyi. Menandakan tetua Wujang Qiang mendapatkan benda tersebut. Tapi hal tak terduga lagi-lagi menghiasi di tengah-tengah acara pelelangan ini. Yakni orang ini dengan menawar dua nadis spiritual kelas tinggi. Dua kali lipat dibandingkan tetua Wujang. Aduh gila lagi ini coy. Para pengunjung dibikin pusing. Atas kejutan tak terduga ini. Beberapa orang beranggapan dia adalah leluhur dari aula. Bahkan ada juga yang menganggap dia seorang bangsawan. Yalah terbelakang orang ini masih belum dijelaskan secara rinci coy. Intinya semua orang tidak ada lagi yang berani menawar. Dengan ini maka orang ini mendapatkan benda tersebut. Dengan itu juga acara lelang di pasar net-e resmi ditutup. Seperti yang sudah-sudah dimana orang ini ketika ingin keluar dari tempat dihadang oleh para bandit. Ya mereka tahu benda pil Heavenly Solitaire ada di tangan pria ini. Sehingga semua orang langsung menggeliat dan menyerangnya. Kekuatan orang ini bukan kaleng-kaleng. Semua orang dapat ia kegalkan menggunakan sedikit gerakannya. Biar enak kita sebut saja namanya Tarno. Kali itu Tarno mencoba untuk keluar dari wilayah ini. Dimana pria misterius yang sebelumnya membantai para bandit di hutan. Juga ada coy. Ia diyakini sudah berada di ranah Heavenly Kuan Si. Tentu kekuatan ini sangat berimbang jika berhadapan dengan Tarno. Namun sebelum berhadapan langsung dengan Tarno. Ia bertarung dulu melawan Hudo. Kebetulan Hudo dan Yue juga menginginkan benda tersebut. Tak sadar diri kedua orang ini. Padahal dari segi ranah kedua pasangan ini terbilang cukup biasa-biasa saja. Hal itu dibuktikan dengan satu serangan pria berambut putih mampu mempontang-pantingkan Hudo. Hudo yang sudah diamanati oleh ketua Aula. Mau tidak mau ia harus mengorbankan nyawa. Agar tidak mengecewakan ketua Aula lagi. Pertarungan tersebut dilihat langsung oleh Ye Chen dan Xiong E. Untungnya Ye Chen lebih awal keluar sehingga tidak terlibat dengan kejadian di sana. Ketika merasakan sudah aman, E serang di atas sampai ke depan kaki mereka berpijak. Mau tidak mau mereka lagi-lagi harus lari. Agar harapannya tidak terlibat atas kejadian ini. Jika terlibat, ya nasib mereka akan berada di ujung tanduk coy. Ketika pertarungan semakin sengit. Dimana Tarno, si rambut putih, dan si Hudo mulai saling serang satu sama lain. Sehingga terjadilah. Setelah cukup lama bertarung, si rambut putih dan Tarno sama-sama mulai kehabisan nafas. Eh diam-diam, Hudo dan Yue sudah mendapatkan benda yang diperebutkan coy. Namun untuk meyakinkan keasliannya, ia akan membawa benda ini kepada tetua Aula nantinya. Sedangkan Ye Chen semakin kesini, semakin merasakan dampak yang ditimbulkan atas pertarungan itu coy. Ia harus benar-benar pergi meninggalkan tempat ini sebelum terkena dampak atas pertarungan seorang vaksi tingkat tinggi tersebut. Sementara di atas ada Tarno, juga dikepung oleh para bandit yang menginginkan benda hasil lelangan tadi. Dimana beberapa serangan teknik terlarang, Sili berganti mengarah ke pertahanannya. Tarno cukup lama menahan serangan ini, sehingga energinya mau tidak mau harus terkuras. Alhasil, Tarno harus mengakui bahwa kekuatannya juga memiliki batasan, sehingga Tarno benar-benar terkena serangan yang mereka lepaskan. Tarno kemudian berusaha untuk bangkit. Tapi sayangnya, serangan yang tiada hentinya ini membuat Tarno harus merasakan betapa sakitnya terkena serangan oleh kawanan bandit. Tarno pun terjatuh ke tanah. Karena tujuan mereka menginginkan benda lelangan tadi, ia pun melempar ke atas kotak tersebut. Dimana salah satu bandit berhasil mendapatkannya. Setelah dapatnya itu, ia merasakan bahwa benda tadi sudah sah menjadi miliknya. Kemudian bandit lainnya langsung menghajar bandit tadi, sehingga dantiannya hancur. Karena apa? Karena benda ini adalah benda terlarang yang mengakibatkan kematian bagi pemiliknya. Begitupun bandit yang kedua tadi, ia juga mendapatkan serangan dari bandit lainnya coy. Hingga dimana yang terakhir si rambut putih lah yang mendapatkannya. Setelah mendapatkan benda tadi, si rambut putih melihat di dalam kotak kecil ini, benda yang bernama Heavenly Solither tidak ada lagi. Tentunya atas kejadian tadi, si rambut putih merasa dipermainkan oleh si Tarno. Ia berniat ingin menghabisi Tarno coy. Tapi sayangnya, Tarno lah yang duluan akan menghancurkan semuanya dengan menggunakan teknik terakhir, yaitu teknik terlarang. Tarno tahu hanya dengan cara inilah dapat menghancurkan semuanya yang ada di sekitar ini. Ia rela mati, asalkan yang lainnya juga mati. Sehingga terjadilah. Sementara Ye Chen juga terkena imbasnya. Untungnya ia memiliki tubuh bersek, sehingga nyawanya bisa terselamatkan coy. Terlihat pohon langsung kering, dan para bandit mati. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Ye Chen untuk mengambil keuntungan dengan mengumpulkan harta yang ada pada mereka. Dan satu yang membuat Ye Chen terheran-heran, dikarenakan ada sebuah pedang yang tidak hancur atas ledakan sebelumnya. Ye Chen meyakini pedang ini memiliki kekuatan yang super, sehingga Ye Chen tak ingin melewatkan kesempatan ini untuk membawanya pulang ya kan? Sedangkan Ning Suang, ketika di tengah hutan ia sedang sendiri. Dimana para bandit tempat ini, tahu bahwa Ning Suang memiliki tubuh roh mistik. Tentu ini adalah kesempatan emas yang tak akan terulang lagi untuk yang kedua kalinya. Sehingga para bandit tidak boleh menyanyikan kesempatan ini, agar mendapatkan tubuh roh mistik pada diri Ning Suang. Dimana Ning Suang yang memiliki keterampilan di atas rata-rata, ia dapat mengalahkan para bandit ini. Begitupun para bandit ini juga akhirnya merasakan betapa kuatnya pengaruh yang dimiliki oleh Ning Suang. Ia meminta ampun karena sebelumnya menginginkan tubuh roh mistik pada diri Ning Suang. Sayangnya itu sudah terlambat, dimana Ning Suang benar-benar ingin menghabisi bandit ini. Belum sempat menyerang untuk mengakhiri para bandit ini coy. Tiba-tiba kipas terbang terlihat menyayat-nyayat leher mereka. Ya, dialah Luzi yang sebelumnya juga menginginkan tubuh roh mistik pada diri Ning Suang. Tapi ketika pertemuan mereka saat ini, Luzi bersikap seperti baik di depan Ning Suang coy. Nah, dibalik kebaikannya itu, terdapat niat jahat yang dirancang oleh Luzi. Yaitu dengan menaburkan racun yang membuat Ning Suang terjatuh. Akibat terjatuhnya Ning Suang, sudah dapat diyakini kekuatan Ning Suang tidak mencapai di angka maksimal coy. Yang anggap saja hanya tersisa 70%. Tentu dengan presentasi ini membuat Luzi selangkah lebih diunggulkan ya kan. Terlihat dari serangan Ning Suang tidak berempek terhadap Luzi. Sehingga sudah dapat dipastikan Luzi yang akan menang jika Ning Suang kekeh bertarung. Sehingga Ning Suang memutuskan untuk lari meninggalkan Luzi. Nah, di pelariannya itu, Ye Chen tak sengaja melihat Luzi seorang diri terlihat seperti sedang kesusahan. Namun Ye Chen belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi coy. Hingga akhirnya, Luzi berhasil menemukan keberadaan Ning Suang yang sudah kehilangan tenaganya. Kali ini, Luzi benar-benar sudah berada di ambang kemenangan. Ya, seperti sebelumnya, meski Ning Suang bersih keras melawan, hal itu percuma saja. Sebab Luzi sudah sangat diunggulkan saat disini coy. Karena Ning Suang terus melawan, ia pun harus benar-benar mendapatkan ganjaran. Yakni terpocok tak berdaya. Kali ini, Ning Suang benar-benar sudah kehabisan tenaga. Hanya saja bersiap menunggu ajal kematiannya coy. Nah, dikala itulah Ye Chen datang yang membuat Ning Suang terkejut tak percaya. Karena pria bertopeng ini sudah berdiri di depannya untuk menyelamatkannya coy. Dan film pun bersambung. Nah, untuk di episode selanjutnya, Ye Chen terlihat kesusahan. Karena di mana perbedaan ranahlah alasannya. Sepertinya Ye Chen juga kalah coy. Apakah ini akan menjadi kekalahan kedua kalinya ketika menghadapi Luzi? Atau Ye Chen dapat membalikan keadaan?